Ternyata Wimac Pro NG2036 ini lebih bagus dibandingkan dengan Babyliss Pro FX870W ini Tonton sampe abis ya Oke guys, jadi depan gue ini udah ada 2 clipper yang pasti kalian udah tau semua Sebelah kanan itu ada Babyliss Pro dengan seri FX870W Sementara yang disebelah kiri ini Wimac Pro NG2036 Mari kita bahas tampilan dari kedua clipper ini yang sangat identik guys Nah, kalau kalian lihat detailnya nih untuk teksturnya yang ada di bagian bawah Ini tuh semuanya identik ya Jadi kayak segitiga gitu, kayak wajik gitu kan Nah, teksturnya ini bener-bener mirip Yang ngebedain tuh cuma di bagian ini, kiri ya Di bagian samping, kiri kanannya Kalau di Wimac NG2036 ini Itu bentuknya ada yang pipih kayak gini ya Nih, agak licin juga Nah, kalau di Babyliss Pro ini yang di sebelah kanan Dia sama sekali gak ada yang bentuknya pipit Jadi full bentuknya tabung cembungan gitu guys Nah, terus untuk tampilan depannya nih Kalau yang Babyliss ada emblemnya, tulisan Babyliss Pro Terus untuk saklarnya atau on-offnya ini bentuknya seperti ini Lebih kecil ya Dibandingkan dengan Wimac 2036 Dia ini di bagian atasnya bukan emblem Tapi cukup sablonan aja Ya, Wimac Pro disini Terus untuk saklarnya Dia ini kurang lebih Lebih apa ya Lebih panjang gitu ya Kalau ini kan segitiga gitu ya Kalau yang Babyliss Pro kan segitiga nih saklarnya Bentuknya Kalau yang Wimac Pro seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Terus di bagian kepalanya Di atasnya ini Masing-masing ada cembungan Yang fungsinya buat naruh ujung jempol kalian Kalau lagi bermanufor guys ya Terus lanjut ke bagian materialnya Nah, materialnya ini semuanya pakai material plastik Tapi yang membedakan adalah Babyliss Pro ini material plastiknya Gue gak tau pakai material plastik kayak gimana Cuman dirasanya Yang gue rasain itu dia lebih tebal untuk materialnya Jadi terasa lebih kokoh Dibandingkan dengan yang Wimac Pro NG2036 Gue gak bilang ini jelek Tapi Samanya Sama-sama bagus Cuman karena si Babyliss Pro ini mungkin Karena harganya yang Lebih mahal gitu ya Untuk materialnya itu lebih kokoh juga Kita lanjut ke bagian blade-nya guys Nah, ini yang paling penting menurut gue Dari setiap gue review clipper ya Kalau Babyliss Pro FX870W ini Bagian bawahnya itu pakai material stainless steel yang udah ada sentuhan gold kayak gini guys Jadi kelihatan lebih kece dan lebih mahal gitu ya Nah, untuk moving blade-nya udah pakai DLC titanium moving blade ya Jadi ini material blade-nya bisa menahan panas Awet dan pastinya super tajam guys Sementara kalau yang 2036 ini Bagian bawahnya pakai stainless steel juga Tapi Melalui proses metallurgy yang membuat tampilan itu kelihatan dong Nah, untuk moving blade-nya Pakai keramik blade Yang pastinya tetap sama Tajam juga Bisa mengurangi panas ya Atau menahan panas Dan pastinya awet guys ya Tadi materialnya sekarang jenis blade-nya Kedua clipper ini pakai jenis yang taper blade kayak gini guys Oke, kita lanjut ke levering-nya guys Masing-masing dari kedua clipper ini udah pakai 5 levering ya Nah, setelah gue coba ya Gue pindahin levering-nya Kalau si Bebliss Pro ini suaranya Suara klik-nya itu lebih halus gitu ya Dibandingkan dengan yang Dengan Wimac NG203M ini Cuman menurut gue itu gak perlu signifikan sih Kedua clipper ini tuh levering-nya sangat-sangat mulus dan pas guys Tampil levering-nya gak beda jauh Cuman ya Yang 2036M ini Agak tricky gitu ya Keliatannya kan kalau dari luar kok Kayak free levering Atau lever melayang Ternyata ini tuh klik juga guys Sama kayak si Bebliss Pro ini Jadi keduanya ini pakai jenis yang klik untuk levering-nya Sekarang gue mau bahas fiturnya Nah guys, indikator baterainya itu beda banget dari yang lain guys Biasanya kan kalau indikator pada umumnya itu Cuman menginfokan sisa baterainya aja Tapi indikator Wimac NG2036 ini Menginfokan sisa waktu penggunaan dari setiap RPM Wah, canggih banget kan Misal 6.000 RPM waktu penggunanya itu sekitar berapa nih Nah, sekitar segini guys ya Kalau misalkan dipindahin ke 7.000 RPM Itu lebih sedikit lagi waktu penggunanya Kalau kalian lihat nih Waktu penggunanya lebih sedikit sekitar segini ya Kenapa? Karena biasanya kalau RPM lebih tinggi Daya baterai yang digunakan itu lebih tinggi lagi Jadi waktu penggunanya lebih cepat ya guys Sementara Babyliss Pro ini Nggak ada indikator sama sekali guys Polosan semua tuh Di bagian depan nggak ada Belakang nggak ada Bahkan LED pun nggak ada Jadi untuk Babyliss Pro ini Pakai lithium baterai Yang bisa kalian pakai sampai 120 menit Atau 2 jam Sementara kalau Wimac NG2036 ini Pakai lithium baterai juga Tapi kalian bisa menggunakannya sampai 150 menit ya Atau sekitar 2,5 jam Tergantung RPM yang kalian pakai ya Oke, terus untuk ke RPM-nya Yang tadi udah gue sebutin Kalau Wimac NG2036 ini Ada dual speed setting Kalian bisa atur Mau 6.000 RPM atau 7.000 RPM Tapi ya Kalau si Babyliss Pro ini Dia nggak disebutin RPM-nya berapa Cuman dia menggunakan istilah Hector Q Brushless Ferrari Design Engine Nah, untuk suaranya gimana Dari kedua mesin ini Suaranya kita tes satu-satu dulu ya Untuk Babyliss Pro dulu deh Oke Oke, ini 6.000 RPM Nah, ini 7.000 RPM Yang terakhir Port chargernya Kalau dilihat ini agak ada perbedaan gitu ya Kalau yang Wimac NG2036 ini Port chargernya udah pakai yang Type-C guys Kalau Babyliss ini Dia masih pakai Standar charger clipper pada umumnya Nah, bedanya lagi Si Babyliss ini ada Cantelan kayak gini ya Lekukan besi Buat ditaruh di meja barber kalian Kalau ada gantungan clipper ya Kalau ditanya Gue lebih suka port charger yang mana Dua-duanya gue sama-sama suka Karena gue pakai juga port charger yang standar juga Ya, ada juga yang Type-C kayak gini Cuman kalau yang Type-C kayak gini Ya, bisa lebih memudahkan kita Untuk pakai charger device lainnya Karena biasanya kan Kalau charger clipper udah rusak Itu kita susah cari gantinya Atau charger clipper yang dijual secara terpisah Dengan mesinnya Itu jarang banget di Indonesia Sekarang saatnya kita menentukan Siapa clipper terbaik Antara clipper Babyliss FX870W Dengan Wimac Pro 2036 ini Kalau dari segi kualitas Kalian pasti otomatis udah tahu Kalau Babyliss Pro ini yang Jadi lebih unggul Kenapa? Karena ada harga Ada kualitas Harganya aja ini Udah mencapai 2 jutaan ya Untuk pasar Indonesia Kalau dari segi fitur Ternyata Wimac Pro NG2036 ini Lebih bagus dibandingkan dengan Babyliss Pro FX870W ini Jadi akhir kata Gak ada yang lebih bagus Gak ada yang lebih jelek gitu ya Balik lagi Clipper terbaik adalah clipper yang Sesuai sama kebutuhan kalian Dan juga budget kalian Nah Wimac Pro NG2036 ini Udah bisa kalian beli Di seluruh marketplace Indo Barber Supply Karena stocknya udah gak banyak lagi Langsung aja Klik link pembeliannya Di deskripsi Biar gak kehabisan guys Next video Kalian pengen gue bandingin Clipper Apa lagi nih guys Coba deh Taruh di komen ya Terima kasih